Halo sahabat traveler, untuk membuat sebuah konten video di youtube kita tidak perlu menggunakan alat-alat ataupun penunjang yang berharga mahal karena teknologi sekarang sudah memungkinkan kita untuk membuat konten hanya menggunakan smartphone sahabat traveler banyak youtuber-youtuber di indonesia juga sudah sukses ataupun berhasil membuat konten yang hanya menggunakan smartphone namun tentunya dipantu dengan aplikasi-aplikasi pendukung untuk membuat sebuah konten video sehingga hasil dari konten video tersebut menarik dan dapat menghibur para penikmat ataupun penonton-penonton youtube di channel kita nah aplikasi apa saja yang dibutuhkan untuk membuat konten video yang hanya menggunakan smartphone berikut ulasannya kami buat untuk sahabat traveler yang pertama perekam layar fungsi dari aplikasi perekam layar ini adalah untuk merekam layar biasanya digunakan untuk membuat video-video tutorial nah aplikasi perekam layar yang saya gunakan disini adalah aplikasi DU Recorder sahabat traveler bisa menggunakan aplikasi perekam layar lainnya yang tersedia secara gratis di playstore ini adalah aplikasi DU Recorder fungsi dari aplikasi DU Recorder selain merekam layar kita juga bisa melakukan live streaming contoh untuk melakukan live streaming di sini ada logo live nah kita bisa melihat disini orang-orang yang melakukan live streaming kelebihannya aplikasi ini juga kita bisa mengatur resolusi video fps video dan kita juga bisa menggunakan bahkan biasanya kalau misalkan kita membuka video bisa langsung menulis teks di aplikasi ini fungsi lain juga kita bisa merekam acara televisi dan kita bisa melive streamingkan ke akun YouTube kita tapi kita mesti hati-hati karena biasanya untuk merekam layar di acara TV seperti sepak bola ataupun olahraga yang lainnya biasanya kita akan terkena hak cipta dan yang kedua adalah aplikasi YouTube Studio nah ini adalah aplikasi YouTube Studio fungsi dari aplikasi aplikasi ini adalah untuk mengetahui statistik akun YouTube kita sehingga kita bisa mengetahui berapa view berapa subscriber berapa jumlah menit tonton dan lain sebagainya contohnya seperti ini kita di sini bisa melihat playlist komentar analistik misalkan kita mau lihat di analistik YouTube kita kita bisa lihat ke sini nah berapa kali ditonton waktu menonton itu semua ada di yt studio ini yaitu masuk di ringkasan pendapatan pun kita bisa melihat penemuan penonton dan konten interaktif di sini memudahkan kita untuk memantau akun YouTube kita sehingga aplikasi ini wajib sahabat traveler miliki apabila menjadi youtuber yang hanya menggunakan modal Android saja Hai nah aplikasi yang wajib sahabat traveler miliki bila menjadi youtuber melalui Android adalah aplikasi edit video tentu saja untuk menghasilkan sebuah video yang bagus dan menarik kita membutuhkan sebuah aplikasi untuk mengedit video-video yang telah kita buat di sini sahabat traveler bebas menggunakan aplikasi yang banyak tersedia di Playstore di sini saya akan mencontohkan yaitu aplikasi power direct dan game Master karena menurut saya dua aplikasi ini adalah aplikasi editing video yang lumayan lengkap dan mudah digunakan di HP Android Hai nah sekarang saya buka aplikasi Ken Master nya di aplikasi Ken Master ini menu ataupun fitur-fiturnya cukup lengkap jadi saya merekomendasikan untuk sahabat traveler mendownload aplikasi Ken Master ataupun power direct disini yang akan saya contohkan adalah aplikasi Ken Master Hai nah aplikasi Ken Master ini lumayan lengkap jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Ken Master ini dari aplikasi layer kita bisa menambahkan dua video efek overlay teks dan yang lainnya kita juga bisa memasukkan audio disini bisa memasukkan lagu dan bisa mengekspor dengan kualitas HD silakan sahabat traveler download aplikasi Ken Master ini Nah aplikasi berikutnya adalah Pixai Pro ini adalah aplikasi Pixai Pro fungsi dari aplikasi Pixai Pro adalah untuk membuat ataupun mengedit sebuah foto ataupun gambar yang akan kita gunakan ataupun yang akan kita masukkan ke dalam sebuah video Nah fungsinya agar video yang kita bikin terlihat lebih lebih menarik dan variatif selain itu juga Pixai Pro bisa digunakan untuk membuat tubenail sebuah gambar di YouTube contohnya seperti ini aplikasi ini juga cukup bagus dan biasa digunakan di video-video pada youtuber-youtuber yang menggunakan handphone untuk mengupload ataupun mengedit sebuah video kebanyakan menggunakan Pixai Pro ini jadi tidak ada salahnya sahabat traveler untuk mendownload Pixai Pro ini Pixai Pro ini juga gratis tersedia di Playstore Nah sahabat traveler aplikasi yang terakhir yang wajib sahabat traveler miliki adalah aplikasi YouTube mobil atau YouTube mobile nah aplikasi YouTube mobile ini berfungsi untuk mengupload ataupun melihat statistik YouTube channel sahabat traveler jadi sahabat traveler untuk melihat statistik ataupun mengupload video melalui smartphone sahabat traveler melalui aplikasi ini di sini kita bisa melihat data-data yang ada pada aplikasi YouTube mobile ini kita bisa masuk ke channel saya lihat video-videonya seperti ini jadi intinya kita perlu berkecil hati apabila kita membuat konten dan hanya bermodal smartphone yang penting terus berkarya menciptakan konten-konten yang bermanfaat sehingga channel yang kita bangun bisa berkembang terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat tersialkan, bye tersialkan, bye tersialkan, bye